Halo businesspreneurs maaf ya aduh kepotong dan tadi sempat keluar juga untuk bergabung Oke mohon maaf ya businesspreneurs sempat keputus tadi karena ada gangguan disini Oke sebentar coba saya masukkan Pak Budi nya dulu Oh pertanyaannya hilang nih karena baru mulai lagi jadi pertanyaannya hilang Boleh dikirim lagi ya teman-teman yang udah tadi tanya nih mungkin boleh dikirim ulang Dan tadi saya sudah mencatat beberapa sih jadi nanti saya tanyakan ya Oke Oke yuk yang udah tanya tadi ke Pak Budi boleh langsung kirim lagi ya sambil menunggu papinya Maaf Pak Budi kepotong tadi aduh jaringannya keputus nih mohon maaf banget ya Pak Jadi kepotong nih padahal kita udah banyak banget ketemu sama teman-teman tadi dan pertanyaannya Iya ya jadi ya gak apa sih kita masih ada waktu lah mungkin sekitar 15 menit ya nanti bisa diskusi Apa nih pertanyaan yang terakhir yang kita mau bahas Ada nih Pak cara rekrut karyawan yang efektif bagaimana nih Pak Tadi udah ada sebuah pertanyaan itu Jadi saya sudah jawab ya tadi ya artinya banyak cara ya banyak cara kita merekrut karyawan itu ya Harus pakai alat-alatnya apa sih alatnya misalnya interview CV-nya diminta Apa perlu minta referensi dari teman-temannya atau bekas bosnya bekerja supaya kita tahu misalnya ya Kalau dia kalau ada mau pakai fisiko tes atau apa ya silahkan gitu atau tes yang lain Tapi yang lebih penting sebetulnya adalah bukan soal itunya Sebelum kita merekrut orang kita harus paham dulu yang kita butuhkan itu apa Pekerjaannya apa Nah itu harus tahu dulu Kalau itu saja kita tidak tahu kita mau cari orang yang seperti apa akhirnya jadi meleset terus gitu Nah jadi sering teman-teman ini butuh orang tapi cara berpikirnya oh saya butuh orang kira-kira yang seperti ini Kira-kira itu yang repot gitu Harusnya kita harus tahu dulu nih yang kita merekrut ini pekerjaannya apa sih Nah kalau untuk mengerjakan pekerjaan itu butuh kompetensi atau skills apa sih Nah baru setelah itu kita oh berarti orangnya ini harus cari orang yang seperti ini nih Nah baru setelah itu kita pergi nih mencari orangnya Baru dites orangnya baru diinterview orangnya Jadi jangan ujuk-ujuk pengen ini tapi kita sendiri nggak tahu kita mau seperti apa orangnya Karena kita sendiri juga nggak tahu pekerjaan apa yang mau dikerjain gitu Kita oh saya tahu pak Apanya yang tahu oh dia menjadi store manager saya Oke Store manager itu maksudnya apa sih Nah kan itu harusnya kan gitu ya Harusnya ditulis nih store manager itu apa sih yang dilakukan Karena store manager di perusahaan A dengan store manager di perusahaan B beda-beda Sama kalau kita cerita CEO misalnya Kita mau rekrut CEO Kalau CEO UKM dengan CEO perusahaan yang seribu triliun Ya beda lah kan itu ya Betul Tapi kita bilang oh saya butuh CEO misalnya Ya nggak sama kan itu ya Jadi pemahaman itu harus tahu dulu gitu Oke baik berarti memang kebutuhan ya pak Dari bisnisnya kita Kita harus tahu juga nih Kita butuhnya seperti apa Dan maunya seperti apa Betul Oke next ya pak Tadi sudah ada dari Tadi sempat saya baca tuh pak komen terkait Investornya Jadi kita tuh nggak Harus ya pak Menyeleksi investor ya pak Jadi kita nggak hanya diseleksi investor Tapi kita juga menyeleksi investor Untuk membuat bisnis kita tetap maju ya pak Wajib Emangnya kalau kawin itu Hanya si laki-laki aja yang menyeleksi misalnya Siapa cari istrinya Lalu dia tinggal tunjuk-tunjuk aja Lalu si istrinya tidak bisa memilih gitu ya Misalnya ya Nggak bisa dong Kalau kita namanya Misalnya merit Misalnya itu kan berarti Harus ada kesepakatan gitu ya Kesesuaian Jadi artinya Investor boleh aja cocok dengan kita Tapi kalau kita nggak cocok dengan mereka Ya buat apa Nah itu bikin celaka kita Nah cuman susahnya adalah Kadang-kadang kita dalam posisi sulit tuh Karena kita dalam posisi yang membutuhkan mereka misalnya Nah sehingga Apa aja yang datang kita sambar nih Itu kayak orang kepepet pengen kawin kan gitu Siapanya yang disodorin ya disikat Nah jadi kalau bisa tentunya Jangan buat posisi kita seperti itu Jadi harusnya kita menjadi setara dengan investor gitu Sehingga kalau mereka boleh melihat Mereview kita Kita juga boleh dong Mereview mereka kan gitu Betul Sama-sama saling mereview ya Pak Jadi kita nggak ada kekurangannya Karena kita Kita membutuhkan investor Dan investor juga butuh kita Jadi kita saling Yang mengerti lah ya Pak Antara dua visi ini Oke lanjut ya Pak Ada tadi dari Redki Ramadan 25 Saya seorang dokter hewan Pak Saya punya mimpi Bawang bisnis jasa pelayanan Bidang hewan kecil Bagaimana tipsnya Pak Untuk partner yang servisi Karena beberapa dokter ini Punya ego yang tinggi Nah memang dokter ini Egonya tinggi semua nih Mau dokter apapun Saya tahu banget Ya itulah makanya juga Kan tidak semua dokter juga seperti itu ya Jadi harusnya Anda mencari tentunya Memang dokter yang sepaham dengan Anda Sevisi tadi itu ya Dengan cara-cara mungkin mengejarkan gitu ya Nah kalau dari sisi ego aja sama-sama Tidak mau mengarah gitu ya Ya berarti Ya akan repot nantinya Anda Berpartner dengan mereka gitu Jadi Ya tadi itu Saya yakin tidak semua dokter tentunya Tadi akan seperti itu Walaupun saya tahu banyak dokter yang seperti itu gitu Jadi Ya tadi itu Memang harus pilih-pilih gitu Harus pilih-pilih Gak bisa enggak gitu Gak bisa rasal nampung aja Jadi kalau Jangan bikin kita desperado gitu Karena desperado cari partner Ya akhirnya kita Ya udahlah kita Ya apa yang ada Itu yang posisi yang tidak bagus sama sekali gitu Oke Semoga bisa membanti Kak Reski nih jawaban dari Pak Budi Oke lanjut dari Adot Zulkifli nih Pak Syarat dan ketentuan perusahaan Baiknya dibuat secara internal Atau menggunakan pihak ketiga Seperti orang legal Keserah sih boleh Karena Karena Apa namanya Peraturan perusahaan Secara legal Ya Itu Ada ketentuannya Ya berdasarkan Tentunya undang-undang Ya perburuhan Ya Dan aturan-aturan Di daerah masing-masing gitu ya Nah jadi kalau Anda Belum biasa Dan belum 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 paham cara membuatnya Bisa saja sih Minta orang Tapi intinya adalah Tetap Anda yang harus menentukan Yang mana Yang Anda inginkan Karena tidak semuanya juga Mungkin Perlu Anda lakukan Sekaligus Bersamaan misalnya Di dalam peraturan perusahaan Yang Anda ingin buat itu Jadi kalau bisa Yang Lebih penting itu adalah Anda Ada keinginan apa Mungkin orang legalnya Bisa membuat bantuan Oh ini normatifnya Seperti ini loh Nah tinggal kita membuat Oke Yang kita mau Custom untuk kita itu bagaimana gitu Oke baik Dari Freetime.Indoni Pak Gimana mendapatkan karyawan Yang berkualitas Untuk usaha Yang mulai berkembang Dimana secara gaji Dan fasilitas Belum bisa memberikan lebih Lalu gimana Membuat karyawannya Punya Integritas Tinggi Untuk bisnisnya Integritas itu Tidak ada hubungannya Menurut saya Adalah soal Gajinya tinggi Atau Perendahnya Ya contohnya aja Mister Sambo Kita yang Mau masuk penjara Ini Itu apa Yang gak kurang Dia kan Pangkat Sudah tinggi Istri Punya Anak Punya Semuanya Punya Tapi Integritas itu Tidak ada hubungannya Dengan Duit Jadi Artinya Kalau Oh apakah Berarti Kalau Kita gak Mampu Membayar Gaji orang Maka Orang-orang kita Tidak berintegritas Semuanya Karena Harganya murah Lahir Itu kan Gak bisa dong Begitu kan Jadi apakah Berarti Seorang Misalnya Ya dulu Saya ingat banget Itu waktu Zaman Soeharto Waktu Soeharto Itu selalu Mengatakan Ya itu kan Pegawai negeri itu kan Harusnya Abdi negara Abdi negara Dimana itu Perjuangan Jadi gajinya gak perlu Besar-besar Nah begitu Soeharto Turun Berubah Presidennya Mulailah memikirkan Untuk menaikkan Gaji tinggi-tinggi Ini pegawai negeri Jadi udah bagus-bagus Sekarang nih Pegawai negeri Dengan harapan Korupsi menurun Karena Dia mengatakan Bahwa Oh Orang korupsi itu Karena Apa namanya Gajinya purang Ya karena ini Mana ada Coba ya Malah Koruptor yang paling Banyak Itu adalah Yang punya duit banyak Walaupun Dari kecil juga ada Jadi Gak ada hubungannya Itu menurut saya Itu masalah Memang Integritasnya Jadi Memang gak bisa Kita mengatakan Gara Cuman Memang mungkin Akan mempengaruhi Misalnya Kalau imannya Gak kuat Ya Godaannya Ini Ya tadi itu ya Godaan Misalnya ekonominya Sehingga Dia melakukan Seperti yang itu Nah betul Itu memang Mempengaruhi Tapi Berapa banyak Teman Orang yang saya lihat Yang begitu Miskinnya Tapi tetap Tidak mau mencuri Masih Begitu susahnya Hidupnya Dia tetap Tidak mau korupsi Tetap ada Jadi kita harus Mencari Memila-mila Orang seperti apa Nah kemudian Tentunya Bertahap Kita harus Membantu mereka Untuk Mengurangi Godaan-godaan Yang mungkin Akan membuat Mereka Merusak Integritas mereka Sediri Gitu Oke Baik Semoga bisa bantu ya Kak Azul Kifli Tadi Oke pak Kita sudah sampai Di ujung sesi Bisnis KNA Malam ini Mohon maaf banget ya pak Tadi sempat Keputus nih Dan kita Jadi kepotong nih Ngobrol bareng Bisnis Pleners malam ini Terima kasih banget Bisnis Pleners Masih nungguin kita Untuk kembali lagi Dan ngobrol bareng Pak Budi Si ekspert yang Luar biasa nih Angelist investor kita juga Sampai jumpa ya kita di Bisnis KNA lanjut Selainnya Dan terima kasih banyak pak Budi Atas insight yang diberikan hari ini Semoga bisa dipraktekan Dan dimanfaatkan dengan baik Oleh teman-teman bisnis semuanya Dan gak ketinggalan ya pak Kita ada bisnis forum Di hari Sabtu Yang akan Kedatangan pak Ferdi Desavio nih ya Yang akan membahas Seputar Beta program tuh Betul Sepertinya topiknya pak Mirip-mirip tuh pak Topik kita malam ini Sama yang akan dibahas tuh Jadi bagus ya Teman-teman Ikuti itu bisnis forum Setiap hari Sabtu yang 10 Itu free kok Gratis kok Gak bayar juga Betul Dan pembicaraannya Kebetulan ini kita bicara Mengenai team juga Dan segala macamnya Dan kalau teman-teman Masih pengen belajar Silahkan ya Download itu Aplikasinya Business.id Atau masuk ke website-nya Banyak e-course Yang kita sudah siapkan Yang fundamentalnya dulu Nah kalau teman-teman Misalnya Tadi itu Mau yang lebih advance Gitu ya Nah oleh karena itu Bisa ikut program-program Workshop offline Gitu ya Yang ada sama kita Yang paling dekat Sekarang ini Smart Business Map Buat September Tanggal 5-6 Yang advance-nya Nah tadi itu Betul Gitu ya Ada yang ngotot Apa itu yang ngotot Suruh jawab pertanyaannya Siapa itu Sudkifli Sudkifli Kenapa dia itu Ya Mau ini Mau pitching saya Gak bisa pitching ke saya Gitu Anda harus kenal dulu Coba lihat aja Nantinya ya Pantau aja dulu Gitu ya Nanti ya Kalau Anda lihat aja Di business forum Dan segala macamnya Nah dari situ kita Kenal gitu ya Nantinya Oke Terima kasih business partners Terima kasih Pak Budi Terima kasih banyak Dan mohon maaf ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Untuk business partners Yang ingin membangun Menciptakan dan membenahi Fundamental bisnis Bisa langsung daftar Di workshop SBM Advance Pada 5 dan 6 September Yang akan diajar Diajar langsung oleh Pak Budi Isman Dan gak ketinggalan Teman-teman yang mau Menciptakan value Membangun value Yang tajam Tepat dan relevan Juga bisa mengikuti Workshop value creation Bersama Pak Baskoro Hadi Dan gak ketinggalan ya Pastinya kita ada Free session Atau pembelajaran Secara gratis Via Zoom Di hari Sabtu Yaitu business forum Bersama Pak Ferdide Savio Yang akan membahas Seputar meta program Mengenali pola motivasi Tim Anda Nah Untuk SBM Di aplikasi ada diskon Saat ini belum ada sih Jadi Karena sudah terjangkau Jadi teman-teman Pastinya sudah terjangkau Murah juga Mendapatkan akses materinya Seumur hidup Dan ada juga Sesi mentoring groupnya Jadi jangan Merasa mahal 600 ribu Untuk Akses umur hidup Dengan Pendampingan mentoring Itu bener-bener Udah oke banget Jadi gak apa-apa nih Coba untuk SBM Nah Untuk Free session Atau pembelajaran gratisnya Bisa langsung daftar Di link di bio kita ya Ada bagian daftar Business forum Jadi teman-teman Bisa langsung klik Dan daftar Gampang kok daftarnya Cuman tinggal Masukkan email dan namanya ya Terima kasih business planners Sudah join di business forum Malam Business KNA malam ini Dan mohon maaf Atas tadi Keputusnya Sinyal saya Jadi Kita keputus Untuk ngobrol barengnya Sampai jumpa di Business KNA selanjutnya Dan business forum Di hari Sabtu besok Selamat malam semuanya